Oke, dengan begini sekarang kita sudah berhasil mengetahui harga estimasi penghasilan atau pendapatan video dan channel dari sebuah akun YouTube secara manual dan online. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video cara cek dan hitung estimasi YouTube AdSense secara manual dan online. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu dengan cara manual. Oke, kita buka saja kalkulator kita ya. Untuk menghitungnya kita memerlukan rumus ya. Ini adalah rumusnya. Di mana RPM merupakan salah satu metriknya seperti yang juga dijelaskan oleh Google sendiri. Oke, kita langsung saja untuk menghitungnya. Misalnya di sini RPM kita itu adalah penghasilan per seribu tayang ya. Misalnya di sini 7 ribu. Kemudian selanjutnya seperti rumus sebelumnya, di sini kita akan mengalihkannya dengan jumlah tayang ya. Misalnya jumlah tayangnya 100 ribu ya. Kemudian dibagi dengan seribu. Oke, maka penghasilan kotor YouTube AdSense kita yaitu adalah 700 ribu. Oke, penghasilan kotor di sini artinya YouTuber tidak mendapatkan sebanyak 700 ribu untuk satu videonya ya. Melainkan setelah melalui pemotongan dari Google sendiri yaitu adalah 45% ya. Maka 55% dari 700 ribu adalah 385 ribu rupiah. Ya, jadi ini adalah penghasilan yang didapatkan oleh seorang YouTuber dari video dengan RPM 7 ribu dan 100 ribu jam tayang. Berikutnya yaitu dengan menghitungnya secara online ya. Jika kalian masih bingung dengan cara kerja perhitungannya sebelumnya, kita langsung saja untuk membuka browser kita. Kemudian kita ketikkan pada Google ya dengan kalkulator YouTube online ya seperti ini. Pada hasil pencariannya yang paling atas, kita klik ya untuk linknya nanti juga akan kami berikan melalui deskripsi video ya. Oke, kita geser dan scroll ke bagian bawah di sini. Di sini kita tinggal memasukkan link video atau channel YouTube ya. Misalnya untuk channel seperti ini. Di sini kita juga bisa mengatur untuk RPM-nya. Oke, untuk standarnya dia adalah 1000-5000 RPM ya. Untuk di Indonesia sendiri. Oke, kita coba gunakan link video YouTube untuk dimasukkan ke kalkulator online tersebut ya. Oke, di sini kami ada contoh video dengan jumlah tayang 100 ribu. Kita salin saja link-nya. Oke, kita buka kembali. Untuk kalkulator YouTube online kita ya. Oke, pada bagian di sini. Kita paste dan tempelkan saja. Oke. Kita tekan tombolnya pada bagian kanannya. Maka akan muncul hasil estimasi pendapatan dari YouTuber yang memiliki video tersebut ya. Di sini adalah kisarannya seperti itu. Ya, kalian juga dapat melihat untuk detailnya ya. Di sana. Di sana juga akan dijelaskan untuk keterangan yang lainnya. Oke. Ya. Seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa mengatur untuk RPM-nya juga ya. Jadi, kalian sesuaikan saja berdasarkan dengan jumlah yang kalian dapatkan atau dengan menggunakan nilai kisaran standarnya saja ya. Yaitu adalah seribu sampai lima ribu. Oke. Kira-kira seperti itulah untuk caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.